Halo teman-teman, kali ini saya membuat cream cheese red velvet brownies Brownies berwarna merah dengan cream cheese di atasnya Kali ini saya membuatnya dengan takaran sendok dan cup takar Yang di sana sudah ada tulisannya, satu cup itu dengan konversinya Berapa mililiter atau berapa teaspoon dan tablespoon Pertama, kita siapkan dark coklat Kita cincang dark coklat Sampai hancur Nah, kalau coklatnya sudah hancur seperti ini Kita takar satu, satu per tiga cup Kemudian kita masukkan ke dalam wadah Sebanyak satu, tambah sepertiga cup Kemudian tambahkan satu cup butter Butternya boleh diganti dengan margarin Kita satukan coklat dan butternya Seperti ini Kemudian kita panaskan air Sampai mendidih Dan simpan coklat bersama mentega tadi di atas air itu Kita tim ya coklatnya sampai meleleh Setelah coklatnya meleleh, kita tambahkan setengah cup gula pasir Kita satukan gula pasirnya, kemudian kita aduk sebentar Tidak usah menunggu sampai gulanya meleleh Kalau sudah tercampur rata, kita matikan api dan kita sisihkan Kemudian kita siapkan 3 per 4 cup Tambah 2 tablespoon tepung serba guna Tambahkan 1 teaspoon garam dan 1 per 4 teaspoon baking powder Kemudian kita ayak Lalu kita siapkan 3 butir telur Telurnya yang berukuran besar ya Setelah itu, kita tambahkan vanila ekstrak Boleh vanila ekstrak, boleh vanili bubuk Tergantung yang ada ya Supaya tujuannya tidak bau amis dari telur Kita kocok telurnya seperti ini Sampai mengembang dan pucat Nah, kemudian kita tambahkan 2 tablespoon red food coloring Atau pewarna makanan merah 2 tablespoon itu kurang lebih 2 sendok makan Oke, kita satukan kocokan telur ke dalam tepung terigu Yang sudah kita siapkan tadi Dan kita aduk dengan whisk ya Lalu tambahkan lelehan coklat Nah, ini aduk sampai mengental Nanti teksturnya kental seperti dodol Oke, kemudian untuk cream cheese-nya Kita siapkan 250 gram cream cheese suhu ruang Lalu kita mixer Kita mixer sampai cream cheese-nya pucat seperti ini Masukkan 1 butir telur Kita mixer lagi Tambahkan setengah cup gula pasir Dan setengah teaspoon vanilla extract Setengah teaspoon itu Setengah sendok teh ya Nah, kalau sudah tercampur rata Pucat dan mengembang Itu sudah siap Nah, kita siapkan loyang yang sudah diolesi Dengan margarin dan tepung Kemudian masukkan adonan red velvet ke dalamnya Lalu diatasnya dilapisi dengan cream cheese Seperti ini Tutup semua adonan brownies dengan cream cheese Sampai semuanya tertutup rata Nah, tadi saya lupa Adonan brownies-nya disisakan sedikit ya Untuk motif diatasnya Seperti ini Kita taburkan sisa adonan brownies diatas cream cheese Kemudian kita buat motif dengan tusuk gigi Diputar-putar Seperti ini untuk motifnya Biar cantik Kemudian kita oven selama 45 menit Api atas bawah 180 derajat celcius Atau 30 menit api bawah Dan 10 menit atau 15 menit api atas Atau sampai adonan matang Tergantung suhu oven masing-masing Yang dipunyai teman-teman di rumah Nah, ini sudah matang Seperti ini teman-teman Perpaduan antara brownies yang sangat manis Dan cream cheese Yang keju banget Ini gurih Pas sekali rasanya Oke teman-teman Selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat